Kawan-kawan yang sontak terdengar yaitu permasalahan gaji guru honorer dimana banyak keluhan para guru honorer yang digaji tidak sesuai dengan effort yang mereka kerjakan digaji sangat kecil jauh dibandingkan profesi-profesi lainnya hal ini tentu bukan hanya isapan jempol semata banyak orang-orang di sekitar kita yang berprofesi sebagai guru merasakan hal tersebut hari ini saya berjumpa dengan teman beliau merupakan salah satu guru honorer kita dengar apa saja keluhan keresahan para guru honorer dari sumbernya langsung kepada Bang Arfan Sanjaya time for you baik terima kasih Bang Rio yang selalu semangat setiap selasa pagi memberikan kata-kata motivasi yang terbaik hari ini kita bicara tentang guru honorer saya bicara tentang guru honorer itu memang sangat kiris perhatian pemerintah terhadap guru honorer dimana pun itu di desa, di kota, semua sama maka ada program dari salah satu presiden sampai menaikkan gaji sampai 30 juta luar biasa sekali itu kayaknya kalau guru pada sepakat itu pada seneng dengarnya itu cuman ya itu tadi perhatian pemerintah terhadap guru itu sangat sangat-sangat apa ya miris banyak mereka berjuang apalagi sekarang ini ngajar tantangannya banyak sekali generasi Ken Z ini kita lihat ada seorang guru Pak Akbar yang gara-gara memerintahkan anak muridnya sholat kemudian tidak mau dan anak tersebut dihukum maka beliau dilaporkan kemudian di sidang tapi dipenjarakan dan denda luar biasa jadi harus harus sabar kita saat ini dan tantangannya juga besar maka untuk pemerintah perhatikanlah jangan sampai kalau teman-teman saya banyak gak mau terjun di dunia pendidikan karena ya gajinya tadi pendapatan tadi tidak sesuai sehingga ya saya sendiri pun ya kaget ketika terjun di dunia pendidikan ternyata yang disebut-sebut pahlawan tanpa jasa itu seperti ini dimana kita berangkat dari pagi pulang sore meninggalkan anak-anak meninggalkan anak istri kan pergi berangkat dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa akan tetapi keluarga kita terbengkalai karena hasil yang kita dapatkan tidak sesuai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati